Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2024 hari ini putaran kedua pekan ke-6. Beserta update kelas main terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi berhasil menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya Dengan skor set 25-15, 25-17, dan 25-20. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Bandung Bank BJB Tanda Mata kalah 2-3 dari Jakarta Elektrik PLN Dengan skor set 25-21, 24-26, 25-23, 20-25, dan 14-16. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta STN BIN kalah 0-3 dari Jakarta Lavani Alobeng Dengan skor set 22-25, 25-27, dan 18-25. Berikut update kelas semen terbaru Proliga tahun 2024. Dari kelas semen di sektor putra, di peringkat pertama Lavani Alobeng dengan koleksi 28 poin, Palembang Sumselbabel di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin, Jakarta STN BIN di peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin, Bayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 17 poin. Dari kelas semen di sektor putri, di peringkat pertama Popsipo Polwan dengan koleksi 25 poin, Jakarta BIN di peringkat kedua dengan koleksi 25 poin, Pertamena Enduro di peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin, Jakarta Electric PLN di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Jadwal Pertandingan Proliga Putaran ke-2 Pekan ke-6, Minggu tanggal 16 Juni 2024, Di pertandingan pertama dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Garuda Jaya, Mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ke-2 dari sektor putri, Jakarta Pertamena Enduro versus Jakarta Livin Mandiri, Mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ke-3 dari sektor putra, Palembang Sumsel Bubble versus Jakarta Pertamena Vertamax, Mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Dari daftar top skor di sektor putri, Di peringkat pertama Irina Foronkopa dari Popsipo Polwan dengan koleksi 234 poin. Di peringkat ke-2, Hana Dapskiba dari BJB Tanda Mata dengan koleksi 229 poin. Di peringkat ke-3, Madison Kingdom dari Popsipo Polwan dengan koleksi 212 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.